Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain spesial Hari Idul Adha Disini aku akan kasih dua jenis tutorial Yang pertama adalah tutorial yang satu ini Kemudian yang kedua adalah desain yang satu ini Nah, itu dia kedua desainnya Tonton lebih suka yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Tonton boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian ya Kita akan mulai dulu dengan tutorial yang pertama ini Kemudian dilanjut dengan desain yang kedua Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Tonton bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram post yang square Ukurannya itu 1080 x 1080 pixel Setelah tonton masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ke bagian elemen Disini aku akan pakai warna latar belakang warna putih aja supaya kesannya itu minimalis dan juga estetik Untuk keyword yang pertama kita akan cari light blue and purple splash Kita klik grafik Disini ada beberapa pilihan yang free Tonton boleh pilih aja yang mana yang menurut kalian lebih bagus Aku akan pilih yang ketiga Kemudian kita taruh di bagian tengah Next, teman-teman bisa cari dengan keyword Hatch and adha water color Disini juga ada beberapa pilihan elemen yang tersedia di canva free Tonton boleh pilih aja sesuka hatinya kalian Disini aku akan ambil yang kedua Kemudian kita taruh disini Next, aku akan masukkan elemen nabi yang sedang memegang untanya Tonton bisa cari aja dengan keyword It adha illustration Kita akan ambil yang ini ya teman-teman Setelah itu kalian bisa perkecil Kita taruh di daerah sini Perkecil sedikit lagi Atur posisinya Kenapa kita perkecil? Karena kalau teman-teman badinya nih Ada gambar gunung dan juga ada gambar manusia Tentunya gambar gunungnya akan terlihat lebih besar Jadi disini aku perkecil area gambar elemennya Setelah itu Tonton bisa masukkan teks Disini kita klik dulu at a heading Kita masukkan kata-katanya Aid al-adha Kita ganti dulu fontnya Disini aku akan pakai font noto serif Aku akan pilih yang noto serif display extra C Kemudian kita perbesar Kita kasih italic Dan kita taruh di sudut kanan atas Setelah itu karena di bagian bawahnya ini Aku mau masukin kalimat Tonton bisa geser aja area elemennya Ke bagian bawah sedikit Kemudian kita klik at a subheading Kita tuliskan Aid al-adha Is time for prayers Combs giving And sacrifice To fit the pool Kita ubah dulu fontnya Disini aku akan pakai pasangannya itu serif juga Kita akan cari serif Aku akan pilih yang indria serif Kemudian kita ubah jadi dua baris Kita taruh di bagian atas Kita perbesar Kita turunkan line spacingnya Sedikit aja ya teman-teman Kita kasih rata kanan Kemudian aku kasih italic ya teman-teman Next kalian bisa copy paste bagian textnya Pindahkan ke sudut bawah Disini kita tulis Happy Aid Atha Mubarak Kita kasih rata kiri Kemudian kita kasih bold Next teman-teman bisa copy paste Taruh di bagian bawahnya Disini teman-teman bisa tuliskan aja Tanggal idul adhanya Karena di tahun 2023 ini Ada dua tanggal 28 dan 29 Juni 2023 Jadi aku akan tuliskan dua-duanya Teman-teman juga bisa sesuaikan lagi aja Tata letak dari watercolor yang ada di belakangnya Tara Sudah deh selesai Kalau misalkan teman-teman pengen desainnya kalian lebih bervariasi lagi Kalian bisa kasih animasi aja Misalkan rise Atau fade Dan lain-lainnya Kalau misalkan teman-teman pakai animasi Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya itu sebagai MP4 video Tapi kalau seandainya teman-teman Nggak kasih animasi nih Kalian cuma mau desainnya seperti ini Berarti kalian bisa download aja sebagai PNG Oke deh teman-teman Itu dia tutorial Cara desain yang pertama Kita lanjut ke desain yang kedua Untuk desain yang kedua Kita akan lebih banyak menggunakan foto Ketimbang ilustrasi Teman-teman masuk dulu aja ke bagian elemen Kemudian kita cari White cloud and blue sky Kita klik foto Teman-teman boleh pilih dulu aja Mana gambar langit Yang mau kalian pakai Di dalam desainnya kalian Kemudian kita taruh Di 3 per 4 daerah desainnya kita Setelah itu Teman-teman bisa cari aja Yang namanya Field Teman-teman bisa pilih yang ini Tapi disini kita akan Crop bagian bawahnya aja Teman-teman bisa klik disini Kemudian kalian turunkan Dan kalian ambil area Perumputannya aja ya teman-teman Kalian perbesar Kalian taruh Di bagian bawah Sesuaikan lagi aja Fotonya Supaya menyatu Dengan latar sky Yang ada di atasnya Kalau sudah seperti ini Next kita akan cari Yang namanya Mosque Silhouette Kita akan klik grafik Teman-teman boleh pilih aja Silhouette mana Yang mau kalian pakai Kita akan buat Seolah-olah dari kejauhan ini Ada gambar kotanya ya teman-teman Disini aku akan pakai yang ini Kita taruh seperti ini Kemudian teman-teman bisa pilih juga Dengan variasi lainnya Kedua sisinya ini Kita ubah dulu Jadi warna hitam pekat ya teman-teman Baru deh teman-teman Klik transparansi Kita turunkan transparansinya Kira-kira di 20 Sama yang elemen satunya lagi Juga kita turunkan transparansinya Teman-teman bisa lihat dulu nih Apakah kedua ilustrasinya ini Udah menyatu atau belum Kalau masih kurang menyatu seperti ini Kalian bisa klik dulu Kemudian geser pelan-pelan Sesudah itu Teman-teman bisa cari elemen Yang namanya Blur Kita akan pilih yang ini Kemudian kita ubah dulu Warnanya jadi warna putih Teman-teman bisa perbesar Kita taruh di bagian tengah Selanjutnya Teman-teman klik position Disini teman-teman klik dulu layer Dan gambar blurnya ini Kalian pindahkan ke bagian bawah Dari fieldnya Kemudian kalian copy paste lagi Kalian geser sedikit Sama kita pindahkan lagi ke bawah Copy paste lagi Pindahkan ke sebelah kiri Kemudian kita pindahkan lagi Jadinya seperti ini teman-teman Kenapa sih aku kasih blurnya ini sampai 3 Supaya ketika nanti kita memasukkan Teks selamat idul adha Tekstnya itu nanti gak kecampur Sama daerah langitnya ya teman-teman Next teman-teman bisa cari Islamic Mandala Kita pilih yang ini Biarkan aja berwarna hitam Kemudian elemen yang kedua Di bagian bawahnya Oke setelah itu Klik position lagi Pilih kedua mandala Kita pindahkan ke belakang Efek blur Jadinya ada gradasi ya teman-teman Kemudian klik transparansi Kita turunin transparansinya sedikit Kira-kira di 60 Sesudah itu baru deh Kita masuk ke inti utamanya Yaitu teks selamat hari raya Idul adha Teman-teman bisa klik aja Add a heading Disini aku pakai Popins extra bulk ya teman-teman Kita tuliskan dulu Idul adha Kita ganti dulu warna teksnya Disini aku akan pilih Warna 3E 6 8 0 0 Kemudian kita perbesar Kita taruh di bagian tengah Kemudian kita klik Add a sub heading Untuk tulisan yang satu ini Kita akan pakai Popins medium Kemudian kita tulis dulu Selamat Hari Raya Kita kasih italik Kita perbesar Kemudian kita taruh di bagian atas Kalian bisa copy paste Kita matikan italiknya Terus teman-teman bisa tulisin Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Idul adha Misalkan tentang berkurban Memberi sedekah Dan lain-lainnya Sesungguh Kami telah memberikan Kepadamu Nikmat yang banyak Maka dirikanlah Selamat Karena Rabu Dan berkurban Kau 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 Satu Dua Kita perkecil Kemudian kita taruh di daerah tengah Next Aku akan masukkan Gambar kambing Ataupun sapi Yang berkaitan dengan Idul adha Teman-teman bisa klik lagi elemen Kita cari aja Kau Kita klik foto Disini aku akan ambil yang ini Kemudian kita flip Secara horizontal Kita perkecil Taruh disini Next Teman-teman bisa cari lagi Gold Kita ambil aja yang ini Yang free Kita perkecil Taruh di sebelahnya Setelah sudah selesai Baru deh kita kasih elemen pelengkapnya Disini aku akan ambil elemen yang namanya Golden Ramadhan Lantern Kita klik grafik Kita pilih yang ini Kita perkecil Kita taruh aja Di sudut kiri Dan juga kanannya Taruh sini Kemudian copy paste lagi Kalau teman-teman membuka donasi Untuk hewan kurban Kalian juga bisa tuliskan informasinya Di bagian bawah Kalian bisa masukkan aja Shape kotak Kemudian kalian taruh di bagian bawah Kita ubah Shape-nya ini Dengan warna putih Teman-teman bisa tuliskan Ingin berdonasi Kemudian teman-teman masukkan deh Misalkan hubungi whatsapp Website Nortlepon Dan lain-lainnya Di bagian bawah Contohnya disini Kita tulis dulu ya Ingin berdonasi Taruh di bawah Kita kasih Instagram Quick grafik Kita pilih yang ini Kita perkecil Taruh di sebelahnya Copy paste Masukkan akunnya Add Kurban 2023 Kemudian kita masukkan Nortleponnya Kita cari Phone Kita masukkan yang ini Kita perkecil Taruh disini Kemudian kita copy paste Masukkan deh Nomor telponnya 08 Sekian-sekian 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 Dan Tara Sudah deh Selesai teman-teman Kalau untuk yang satu ini Aku sarani Lebih baik Kalian biarkan Seperti ini Jangan dikasih animasi ya Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman udah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya Sebagai PNG Oke deh teman-teman Ini dia Dua cara Untuk bikin Desain seputar Idul Adha Yang mana yang lebih Kalian suka Desain yang pertama Atau yang kedua Tau gak sih teman-teman Semua elemen yang ada Di dalam kedua desain ini Tersedia di Canva Free Jadi Yuk Langsung dipraktikin aja Aku tunggu hasil karyanya kalian Jangan cuma ditonton doang Tag aku hasil karyanya kalian Di Instagram story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di At Canioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Kalau teman-teman ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis Di kolom komentar Jangan lupa juga Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman Dapat notifikasi Kalau misalkan Aku udah upload Satu video baru lagi Thank you semuanya Yang sudah menonton tutorial ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Semoga bermanfaat ya Bye-bye Sampai jumpa